atau Raden Alit dari seorang raksasa wanita yang bernama Nyi Endang Sasmita Pura menurut sumber ini Arya Damar dikisahkan memiliki kesaktian dapat mengkiring binatang was dari utang ke alun-alun Majapahit sehingga Samprabu Brawijaya yang gemar berburu tidak perlu mendatang perkawinan Brawijaya dengan seorang raksasa dimulai ketika raksasa tersebut menyamar menjadi seorang wanita cantik dengan nama Nyi Endang Sasmita Pura kecantikannya membuat raja tertarik sehingga ia dijadikan selir raja setelah beberapa lama Nyi Endang Sasmita Pura mengandung ketika ia Nyi Dam, ia rupanya memakan rujak daging mentah sehingga ia berubah lagi menjadi raksasa sang raja terkejut dan memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Nyi Endang akan tetapi ia berhasil melarikan diri ke hutan dengan keadaan mengandung maka di kemudian hari Nyi Endang Sasmita Pura melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Arya Damar setelah dewasa Arya Damar menanyakan ayahnya sebab itulah ibunya kemudian menyatakan bahwa ayahnya adalah Raja Majapahit selepas menetaui ayahnya Arya Damar bertolak ke Majapahit sesampainya di Majapahit ia menemui Pati Gajah Mada dan mengutarakan cati diri serta kemauannya sehingga Gajah Mada mengantarkannya ke hadapan Raja karena anaknya Raja akhirnya menerima Arya Damar dan menjadikannya sebagai tentara pengawal ketika Brawijaya hendak berburu ke hutan Arya Damar memohon agar Raja tidak usah datang ke hutan sebab ia sanggup menggiring berbagai macam buruan ke alun-alun Majapahit sang Raja menurut tetapi jika Arya Damar tidak bisa mendatangkannya Arya Damar akan dijatuhi hukuman mati Paduka Raja Paduka tidak usah repot-repot ke hutan biarkan hamba untuk menggiring binatang-binatang buruan untuk datang di alun-alun ini Baiklah kalau begitu datangkan sebab binatang dari hutan itu kalun-alun namun jika binatang-binatang itu tidak ada yang datang ke sini kamu harus menerima hukuman dari kami yaitu hukuman mati Arya Damar kemudian berangkat ke tengah hutan ia juga meminta bantuan ibunya sehingga dengan kesaktian ibu dan dirinya Arya Damar kemudian dapat mendatangkan berbagai macam binatang buruan ke alun-alun Majapahit melihat hal tersebut Raja sangat gembira karena bisa berpuru di alun-alun Majapahit tanpa susah payah ke hutan selepas peristiwa itu Arya Damar kemudian dihadiahi jabatan tinggi yaitu diangkat menjadi Raja di Palembang serta dihadiahi abdi sebanyak 10.000 orang Arya Damar lalu berangkat ke Palembang untuk menjadi Raja bawahan Majapahit di sana batur sedulur sekampung menurut Selamat Muliana yang telah melakukan penelitian pada naskah kronik Cina Kuil Sampo Kong Semarang menyatakan bahwa Arya Damar dalam naskah tersebut